Ya, saat ini masih berlangsung, pemilu masih berlangsung pada 50 negara bagian Amerika Serikat, termasuk juga daerah khusus ibu kota Washington DC nih, di mana TPS di Washington DC baru akan ditutup pada pukul 8 waktu setempat atau sekitar jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Yang tercepat TPS baru akan ditutup pada pukul 7, jadi sesaat lagi di sejumlah negara bagian. Dan berbeda dengan di Indonesia, di Amerika Serikat pemilu tidak mengenal sistem sentralisasi. Seperti kalau di Indonesia ada KPU. Di sini semua tata cara, pelaksanaan, bahkan hingga penghitungan suara itu tergantung atas kebijakan negara bagian masing-masing. Nah, seperti apa berlangsungnya pemilu pada hari ini? Kita ikuti liputan berikut. Inilah gereja St. James, yang menjadi salah satu TPS di kota Alexandria, negara bagian Virginia. TPS ini sudah membuka pintu sejak jam 6 pagi untuk mengakomodasi para pemilih yang ingin memberi suara mereka sebelum berangkat kerja. Jika ada pemilih baru yang belum tahu proses pemilihan, TPS menyediakan petugas yang akan membantu. Bahkan menunjukkan langkah-langkah untuk memilih, termasuk penggunaan mesin pemungutan suara. Di negara bagian Virginia, pemilih mempunyai dua cara memilih, dengan kertas suara atau melalui mesin. Menurut Sumaya, penanggung jawab TPS gereja St. James ini, sistem kertas suara lebih disukai, karena dianggap lebih muda dan lebih cepat. Setelah memilih, setiap orang menerima stiker yang bertanda I voted. Artinya, saya telah memilih. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOE. Ya, teku dan juga pemirsa Kompas TV. Menurut jajak pendapat dari berbagai media dan juga berbagai organisasi independen, saat ini Barack Obama secara electoral vote itu masih unggul, sangat tipis dibandingkan dengan Metromni. Namun persaingan sangat ketat, ini istilahnya di Amerika adalah neck to neck. Jadi, siapapun bisa saja unggul malam ini, tidak bisa dapat diprediksikan. Berbeda dengan pemilu pada tahun 2008, di mana kira-kira pukul 10 malam, Amerika Serikat sudah bisa mengetahui bahwa Barack Obama telah unggul jauh di atas kandidat Partai Republik saat itu, yaitu John McCain. Nah, namun walaupun... Ya, eh... Hingga detik-detik terakhir, Metromni dan juga Paul Ryan masih melakukan kampanye di dua negara bagian, yaitu di Pennsylvania dan juga Ohio. Nah, hal ini dilakukan karena dua negara bagian ini belum dipegang oleh Partai Republik. Tapi, meskipun demikian, Partai Republik yakin bisa meraih suara di negara bagian Virginia, Florida, dan juga North Carolina. Dan ini memang suaranya sangat penting karena akan mendapatkan suara untuk 270 suara elektoral yang nantinya itu dibutuhkan untuk merebut gedung putih. Dan Ohio ini menjadi kunci karena biasanya presiden yang terpilih itu memenangkan negara bagian Ohio. Dan nanti akan setelah mereka menyelesaikan kampanye-nya di Ohio dan di Pennsylvania, kedua pasangan, yaitu Romney dan juga Paul Ryan akan kembali ke Boston. akan datang ke gedung di belakang saya, Boston Convention and Exhibition Center, untuk memantau hasil perhitungan pemilu. Nah, sambil mereka menunggu hasil perhitungan pemilu, akan diadakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah diadakan sebuah, apa namanya, sebuah hiburan. Ada penyanyi, kemudian juga ada band yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan juga membuat masa dari Partai Republik menjadi tenang. Nah, untuk sementara, demikian laporan dari Boston, negara bagian Massachusetts. Sekarang kita beralih ke Chicago. Ya, Retno, terima kasih atas laporan Anda dari Chicago. Sekarang ini saya sedang berdiri di depan McCormick Place. Ini merupakan sebuah convention center di kota Chicago. Kota di mana Presiden Obama dulu menjadi senator dan sekarang di mana ia sedang berada. Di belakang saya ini dalam beberapa jam diharapkan tentunya oleh Kubu Obama akan menjadi lokasi Pesta Pora untuk merayakan kemenangannya di masa jabatan yang kedua. Tapi apakah demikian tentunya kita masih harus menunggu. Seperti disampaikan teman-teman tadi, pemilu masih berlangsung di Amerika Serikat. Khususnya pemilu di negara bagian kunci seperti Virginia yang mungkin dalam satu jam lagi kita bisa mengetahui hasilnya. Dan kemudian juga Ohio, Florida, dan New Hampshire. Kota-kota yang disebut, negara bagian yang disebut sebagai swing states atau battleground states. Di mana benar-benar jibaku mati-matian antara Kubu Obama dan Kubu Mitt Romney. Meski demikian, meski Mitt Romney sampai saat hari ini pun hari-hari pemilu masih terus melakukan kampanye. Tidak demikian halnya dengan Presiden Obama. Tadi dia sudah mengunjungi lokasi ini untuk melihat persiapannya karena di lokasi inilah nantinya akan ada sekitar 3.000 orang pendukungnya. Kemudian donor, relawan kampanye yang selama ini mati-matian, membantunya selama 17 bulan kampanye. Sekitar 3.000 orang akan berada di sini untuk tentunya diharapkan merayakan kemenangannya. Berbeda dengan kemenangannya tahun 2008 lalu, saat pesta perayaannya dilakukan di Grand Park, kira-kira sekitar 2 km dari sini, yang dihadiri 240.000 pendukung Barack Obama, memang moodnya dipastikan malam ini akan berbeda ya. Energinya tidak akan semeriah seperti di Grand Park. Meskipun demikian, tampaknya kubu Presiden Obama tidak terlalu khawatir. Buktinya hari ini mereka lebih konsentrasi, Presiden Obama tinggal di kediaman pribadinya di Hyde Park di kota Chicago ini, untuk makan siang dan makan malam bersama keluarga. Dan juga melakukan satu lagi tradisi pemilu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Barack Obama, yaitu main basket. Karena selama ini setiap pemilu Presiden Obama selalu main basket, pada satu-satunya pemilu di mana ia tidak main basket, yaitu pada pemilu pendahuluan melawan Hillary Clinton di New Hampshire tahun 2008, ia kalah. Jadi tentunya kubu Presiden Obama tidak mau ambil resiko dan mereka tetap melaksanakan ritual tersebut pada hari ini, sebelum Presiden Obama selesai makan malam dan akan segera menuju ke lokasi ini beberapa jam lagi. Terima kasih. Anda dapat menyaksikan betapa seru dan betapa ketatnya pemilu di Amerika Serikat, dan kami tim VOE akan terus melaporkannya untuk Anda. Pemirsa Kompas TV, kembali ke Anda di studio di Jakarta.